Persiapan menyambut kedatangan Paus Franciscus terus dioptimalkan di beberapa tempat, khususnya di tiga kota besar yaitu Philadelphia, Washington DC, dan New York. Kedatangan Paus Franciscus kali ini mengundang perhatian banyak orang, salah satunya Hakim Burke, narapidana muslim di sebuah kenjara di Philadelphia yang nanti akan dikunjungi oleh Sri Paus. Hakim bersama sejumlah narapidana lainnya membuat kursi khusus bagi Paus Franciscus guna menyambut kedatangan orang nomor satu di Fatikan tersebut. Pernyataan Paus Franciscus yang selama ini dinilai progresif, dinilai memberikan kesan lebih ramah bagi wajah gereja Katolik masa kini. He is reaching out to those who are angry or separated, not because he is watering down or changing the teachings, but because he is saying there really is something beautiful here in his teachings about family. Keberpihakan Paus Franciscus terhadap kaum marginal menjadi perbincangan yang hangat di antara dua kubu masyarakat, baik itu liberal maupun konservatif, khususnya terkait dengan mereka yang selama ini dianggap salah secara agama. Seruan yang paling keras dikumandangkan oleh Paus Franciscus adalah pembelaannya terhadap kaum gay dan surat edaran yang dibuatnya untuk melawan perubahan iklim. Namun dari sekian perdebatan yang timbul pasca pernyataan Paus Franciscus, kebanyakan keluarga di AS justru merasa ikut ditenangkan. Salah satunya Susan Cassidy, seorang ibu pemeluk agama Katolik yang kedua anaknya merupakan penyuka sesama jenis. Di Washington, Paus akan memberikan gelar santo kepada Juni Perocera, seorang misionaris Spanyol yang menyebarkan agama Katolik di Pantai Barat Amerika pada abad ke-18. Pemberian gelar santo pertama di tanah Amerika dalam sejarah ini dinilai kontroversial karena sebagian pihak menilai misi penyebaran agama Katolik sera terhadap suku Indian asli Amerika dilakukan secara paksa. Paus Franciscus juga dijadwalkan akan memberikan misa di Philadelphia dan New York serta berbicara di depan Majelis Umum PBB dan Kongres Amerika Serikat. Sesuai pesan pro-raket miskin yang diperjuangkannya, setelah berbicara di depan Kongres, Paus tidak akan makan siang bersama wakil rakyat Amerika sesuai kebiasaan, melainkan bersama kaum Tunawisma. dari Washington, D.C., Team VOA.